Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Akang Teteh Berjumpa kembali bersama saya Tiara Nividia Selama beberapa menit ke depan akan menemani Akang Teteh Dalam program Bebara SMTV Puluhan warga bersama salah satu ormas di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat Siang kemarin mendatangi kantor BPN Sumedang Geritangan mereka untuk menyampaikan adanya oknum-oknum yang bermain dalam proses pembebasan tanah Dan mengancam untuk melaporkannya Siang kemarin, puluhan warga disertai salah satu ormas mendatangi kantor BPN Sumedang, Jawa Barat Dengan menggunakan alat pengeras suara, mereka berorasi dan mendapatkan pengawalan pihak kepolisian dari Polres Sumedang Menurut koordinator aksi, kedatangannya untuk menyampaikan adanya dugaan petugas BPN Yang melanggar peraturan dalam proses pembebasan lahan tol Cisumdawu Tepatnya di kawasan Desa Legokaler, Kecamatan Paseh Pihaknya menemukan adanya penerbitan akta jual beli tanah, AJB Bodong Termasuk pelanggaran lain, adanya beberapa bidang tanah yang harusnya tidak dibebaskan Namun malah mendapatkan uang pembebasan lahan Sementara beberapa warga yang terdampak pembangunan jalan tol Tidak menerima ganti rugi dengan besaran yang sesuai dan harus adil dalam penyelesaian ganti rugi lahan Bahkan pihak Ormas mengancam akan menempuh jalur hukum Bila kondisi ini dinilai merugikan keuangan negara Yang tidak harusnya dibebaskan di luar Malah dibebaskan, nilainya lumayan fantastis 585 riba, satu Kedua, itu juga ada penumpang kata pihak Dimana ada hukum-hukum dari aparatu kesa yang tadi sebut Banyak hukum-hukum yang bermain termasuk dengan hukum monotaris Yang di daerah Sundang Dimana ada AJB muncul 2017 Padahal Apa namanya Pertuang antara klien kami dengan pihak ketiga itu 2020 Nah, di dalam AJB, di dalam AJB terbalik Malah yang pihak pertama langsung pihak ketiga Ketiga, muncul Saya sempat tanya ke pihak BPN Logisanya, kalau AJB muncul 2017 Kenapa di peta bidang masih nama klien kami? Tiga pihak tersebut Pihak BPN mengaku telah melakukan tugas sesuai fungsinya Bahkan ancaman untuk menempuh jalur hukum Dipersembahkan bila memang menemukan adanya pelanggaran Kalau kami terserah untuk pelaksanaan pengadaan tanah Kita harus sesuai dengan mekanisme dan keputusan yang berlaku Jadi mekanisimnya harus ditempuh dengan tahapan-tahapan Sesuai dengan keputusan Dan aturannya bagaimana Tentuan regulasinya bagaimana Jadi kalau misalnya dari pihak mereka merasa ada Ada apa ya Ada kejanggalan-kejanggalan Kenapa akhirnya kita untuk lebih firm ya Kita sampaikan penenggapan itu agar lebih bisa menyampaikan Agar sebut Betul tindak tuduhan yang sebut Para pembangunan tol Cisumdawu sendiri Hingga kini masih dalam proses pengerjaan Dari total enam seksi yang dikerjakan Dua seksi masih dalam proses pembebasan lahan Dari Sumedang Jawa Barat Usep Adi Wihanda melaporkan Pemerintah Kabupaten Sumedang Jawa Barat Melalui Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Pagi tadi menggelar aksi masif pelayanan admin duk Terpadu dan inklusi atau simpati Kegiatan selama dua hari ini Digelar terpusat di SLB Negeri B Pembina Sumedang Yang menargetkan sebanyak 334 dokumen Bagi siswa-siswi berkebutuhan khusus Bupati Sumedang Jawa Barat secara simbolis Memberikan dokumen KTP Kepada sejumlah siswa-siswi berkebutuhan khusus Pemberian dokumen kependudukan Dilakukan sebagai layanan jemput bola Dari pemerintah Kabupaten Sumedang Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pembukaan layanan Jemas dalam aksi masif pelayanan admin duk Terpadu dan inklusi atau simpati Yang dilangsungkan terpusat selama dua hari Di SLB Negeri B Pembina Sumedang Menurut Bupati Setiap warga negara termasuk yang berkebutuhan khusus Harus tetap mendapatkan pelayanan yang sama Pemindah Sumedang hadir Memberikan pelayanan jemput bola Keseluruh masyarakat Termasuk yang disabilitas Yang berkutuhan khusus Sekarang kami datang ke sini Memberikan kartu identitas anak Kekelahiran Kemudian kartu keluar dan sebagainya Ini sebagai wujud Bahwa kita memberikan pelayanan yang sama kepada siapapun Termasuk di SLB ini Dan negara harus hadir Memberikan pelayanan inklusif kepada seluruh warganya Tara menurut PLT Kadis Duk Capil Sumedang Pelayanan tersebut selaras dengan program Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil RI Khusus untuk Sumedang digelar secara Terintegrasi di satu tempat pada tanggal 18-19 Mei 2022 Dengan target 334 dokumen bagi siswa berkebutuhan khusus Namun bila target dua hari belum terpenuhi Layanan tetap dibuka di kantor dinas Dengan tetap memberikan pelayanan secara khusus Bagi para siswa SLB di Kabupaten Sumedang Dilaksanakan secara terintegrasi di satu tempat Dan sasarannya luar biasa Hampir 334 dokumen yang akan dihasilkan Jadi Alhamdulillah ini bisa terselenggara Sesuai dengan undang-undang bahwa setiap warga negara Mempunyai hak yang sama Atas dokum milikan dokumen administrasi kependudukan Dalam kegiatan tersebut Selain perekaman KTP Dibuka juga layanan pembuatan kartu keluarga Serta akta kelahiran Dari Sumedang, Jawa Barat Usep Adi Wihanda melaporkan Akang teteh, demikian Bewara SMTV untuk hari ini Tetap saksikan Bewara SMTV setiap hari Senin Sampai dengan Sabtu di jam yang sama Dan Bewara sepekan di hari Minggu Saya Tiara Nividia Beserta tim redaksi SMTV Pamit undur diri Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa di video selanjutnya